Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, welcome to my channel Radit Ariki Pets Di video ini aku akan membahas tentang ikan ya teman-teman, yaitu ikan manfish Tapi sebelum lanjut, seperti biasa ya teman-teman, aku minta bantuannya untuk subscribe channel Radit Ariki Pets Dan jangan lupa nyalakan belnya Ikan manfish atau nama internasionalnya Freshwater Angelfish adalah ikan dari jenus Pterophilum Yang berasal dari sungai Amazon dan sungai Orinoco di Amerika Selatan Ikan manfish atau Freshwater Angelfish ini memiliki 3 spesies teman-teman Yaitu Pterophilum Scalare, Pterophilum Altum, dan Pterophilum Leopoldi Yang sering dipelihara dan sering kita jumpai di toko-toko ikan hias adalah dari jenis Pterophilum Scalare Ikan manfish ini merupakan jenis ikan yang mudah beradaptasi Tentunya hal ini sangat memudahkan bagi teman-teman yang baru mau mencoba memelihara ikan ini sebagai penghias akwarium Ada banyak banget varian warna pada manfish ya Seperti wild type, albino, platinum, gold, zebra, black lace, smoky, half black, sunset blushing, koi, leopard, blue blushing, ghost, marble, black hybrid Untuk ukuran akwarium ikan manfish usahakan cukup luas ya teman-teman Terlebih lagi jika teman-teman ingin breeding ikan manfish Tentunya akwarium besar akan mempermudah proses penetasan telur Suhu air akwarium usahakan antara 26 hingga 30 derajat celcius Ya meskipun ikan manfish ini bisa hidup pada suhu berapapun Namun usahakan tetap pada suhu idealnya ya Supaya ikan bisa hidup dengan baik dan sehat Kemudian berikan dekorasi tanaman air Namun jangan menaruh dekorasi yang tajam ya Karena dapat melukai si ikan Berikan juga kayu yang lebar Karena dapat menjadi tempat berkembang telur ikan Ikan manfish ini bisa digabungkan dengan ikan lain Jika ingin menggabungkan Usahakan yang ukurannya sama atau yang lebih besar Apabila ukurannya lebih besar Juga jangan yang memiliki sifat predator Karena nanti ikan manfishnya yang akan terganggu Ikan yang cocok untuk digabungkan dengan ikan manfish adalah Ikan plati, ikan tetra, ikan molly, ikan sumatra burp, dan ikan-ikan kecil lainnya Ikan ini termasuk ikan omnivora Yang dapat memakan pakan apa saja yang diberikan Baik itu makanan hidup maupun pelet Beberapa jenis makanan hidup yang disukai Dan cukup baik untuk membantu pertumbuhan ikan manfish Di antaranya adalah cacing darah, cacing tubifex, dan potongan daging udang bening Tapi pemberian makanan alami juga tidak boleh terlalu berlebihan Sebaiknya berikan pakan alami hanya sebagai selingan saja Untuk harga ikan manfish ini terbilang murah kok Dari Rp. 3.000 hingga Rp. 20.000 saja Masih aman di kantong Oke teman-teman, jadi mungkin sekian saja pembahasan dariku tentang ikan manfish Jangan lupa tetap subscribe channel Radit Ariki Pets Supaya aku makin rajin upload video Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya